Halo, salam kenal. Ya, halo. Anja. Rio. Profesi lo apa? Tukang warta. Biasanya jagain siapa? Gue, gue sendiri. Sendirian? Iya. Terus kalau misal lagi rame gimana? Kalau lagi rame? Ya, bisa nggak bisa sendiri. Harus sendiri? Sendiri, iya. Oke. Di antara 3.575 profesi yang ada, kenapa pilih warteg? Kenapa pilih warteg? Karena emang terlahirannya begitu gimana ya? Kalau udah lahir terus ibunya tukang warteg, nggak bisa milih kayaknya. Oh, terus? Iya sih. Kebetulan gue anak terakhir nih. Jadi harus nurut sama orang tua nih. Mau nggak mau, yaudah. Kalau misalnya gue yang nggak nurusin usaha orang tua, siapa lagi? Lo mau, Kak? Kan ada dua lagi. Tapi kan yang onoma pada membangkang. Susah. Kalau anak nurut? Iya. Gue penurut gue harusnya. Lo pernah nanya nggak kenapa nyokap lo bikin usaha warteg? Nah. Katanya? Kata dia tuh alesannya. Alesannya karena kita tuh susah makan, kan? Jadi milih-milih makanan gitu. Biar banyak lauknya. Iya. Biar nggak ke tempat lain-lain, udah dikumpulin aja jadi satu. Biar udah lo makan apa. Bebas tuh pilih, banyak gitu. Jadi tadinya bikin warteg itu buat kalian doang. Hmm. Karena enak, wah jualan aja nih. Wah jadi laku. Sekarang malah fokus dagang, nggak fokus ke anak dia. Kan lo juga fokus dagang? Iya, jadinya fokus dagang kita. Gue makan tetap di luar. Kalau misalnya lo lahir ulang, jadi lauk warteg, lo mau jadi apa? Apa sih pertanyaannya? Jadi lauk warteg, bagaimana? Misalnya lo lahir nih, kayak reinkarnasi. Tapi lo lahirnya jadi lauk warteg. Lo jadi apa? Kalau gue jawab, gue yang gila nih. Kan gue yang nanya. Iya, gue jawab aja ya. Iya. Jadi teri jengki. Hah? Teri jengki. Apa itu? Jadi ada ikan teri yang gede. Nggak pernah ke warteg ya kakaknya? Pernah. Warteg yang kayak gimana dulu nih? Warteg? Soalnya ada warteg yang mewah, ada warteg yang buat menengah ke bawah. Warteg? Harga ayamnya berapa? Kalau pernah makan ayam di wartegnya nih? Waktu itu masanya ayam goreng? Iya, berapa? Ingat nggak ada ya? Pokoknya tuh total makan waktu itu kayak 20 ribuan. Nggak mahal-mahal amat sih itu iya sih. Oh iya sih itu ya? Bener tuh warteg, bener tuh. Nggak ada yang nggak bener? Ada. Apa? Kalau warteg yang nggak bener tuh biasanya yang pake AC tuh. Oh nggak, ini pake, nggak ada kipas? Oh nggak ada kipas? Pake udara alami. Iya bener itu warteg, bener itu. Warteg bener? Warteg saya juga begitu. Tapi kalau kakak dateng ke warteg saya, saya pukulin sih kalau nanya begini. Saya lemparin orek bagian berperbahasa. Teri jengkis. Teri jengki? Teri jengki. Teri jengki. Apa itu? Jadi teri. Teri. Yang panjang gitu loh. Yang pake kacang. Oh, tau, tau, tau. Nah, itu tuh ya. Enak gitu pake sambal. Kalau gue suka ikan teri yang kecil-kecil. Oh, teri medan? Terinya asin. Terus gaduhin pake nasi. Enak. Iya, emang enak banget itu. Makannya di pantai kan? Nggak, di rumah. Di rumah sih emang. Jauh pantai mau. Saya pernah liat kakaknya tuh, kalau nggak salah, saya kan sering nonton MPL juga kan? Hmm. Kakaknya tuh, sering duduk di depan, BA kan berarti? Ya, semacam. BA kan? Belum. Kok belum? Ada talent. Pro player juga apa gimana? Nggak, talent. Talent aja? Hmm. Oh. Terus pas liat, kenapa? Wah, dia nih, gitu. Pas ketemu di sini? Iya. Hmm. Kakak kalau nonton MPL, lo rada bintangnya begini. Ini lagi jerawatan. Oh, lagi jerawatan. Jadi stargirl. Oh, stargirl. Kokil. Kan lo stand-up comedian? Iya. Ajarin gimana biar gak gugup pas stand-up. Sering-sering open mic? Open mic tuh latihan. Di mana? Kalau gue kan stand-up indoor tanksel, latihannya biasanya di daerah Pamulang. Di rumah? Di cafe gitu. Oh, jadi depan orang-orang. Iya. Sering ketemu orang baru. Lama-lama, lama-lama kan. Terbiasa. Intinya harus latihan depan orang. Iya, betul. Latihan terus. Kayak main bola aja. Awal main bola kan ditonton orang rame. Yang biasanya nendangnya bagus jadi melenceng kan. Ya gitu. Apa yang main bola juga? Aduh, gimana sih? Sayang. Nyabat ya. Belum ada sih kejadian cewek cakep di gebung tukang warteg. Belum ada. Di antara empat saudara lo, kenapa harus lo mau lo yang muncul di FYP mukanya? Karena saudara gue yang satunya, itu dia yang megang kamera. Terus? Satu lagi? Yang satu lagi kerja di luar. Satu lagi? Satu lagi mah udah berkeluar gak? Jadi lo aja? Iya, yang muncul di FYP. Kenapa gak gantian sama yang megang kamera? Karena dia malu-malu orang yang kalau depan kamera. Kenapa? Gimana ya kalau dibilang ya? Dia tuh kalau ngeliat kamera tuh kayak biasanya luwes jadi kaku. Kalau lo kebalikan? Iya, karena mungkin gue sering stand up juga kan. Jadi udah kebiasaan gitu. Bodoh sama teman sekitar. Lo harus rovert? Gak juga sih. Gue pini gue. Oh iya? Tapi gak keliatan? Gue muka gue keliat-keliat aja sih. Lebih gugup ini atau stand up? Tergantung stand up-nya apa nih. Kalau open mic itu tingkat gugupnya yang gak terlalu ini. Apa tuh namanya? Dada tuh yang gak dadar-dadar gitu. Kalau udah mulai lomba tuh baru. Lomba? Iya, lomba stand up. Kalau lomba baru gugup? Gugupnya tapi bukan karena rame. Karena orang rame sama faktor harus menang juga. Terus kalau sekarang gugupnya kenapa? Ini nih deket es lemon nih. Gugup saya. Banyak laler. Wah ini malah laler biasa, kecil. Lalernya di dagu lu ya? Beda-beda. Ini tombol reset. Reset apa? Kalau dipencet saya kembali setelan pabrik. Coba setelan pabriknya gimana? Jangan dicoba. Kalau jokes tuh jangan dicoba. Ketawa aja. Kalau ada orang ngejokes terus gak ketawa tuh resikonya dilempar sendal. Siapa yang dilempar lu atau gue? Gue aja udah. Terus kalau misalnya ada set up comedian terus orang-orang gak ketawa. Jadi orang yang gak ketawa pada dilemparin sendal apa gimana? Iya juga sih ya. Cekan. Udah saya. Lebih pilih setahun cuma megang duit Rp100.000 atau Tio jadi abang kandung? Kok menurut Rp100.000 lah? Nupain? Iya. Berarti kan setahun itu ada 365 hari. Terus yang megang duit Rp100.000. Berarti lu sehari itu cuma bisa keluarin duit Rp500.000. Itu lu bisa dapet apa? Mati duluan gak sih lu gak bisa makan? Ya karena banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Apa? Pisang gitu. Kan bayar? Breakdown aja sih saya ya. Kalau begini pertanyaan diulik sampe inti begini mah. Coba. Kata mau breakdance? Gak mau nanya. Kayak si kakeknya kan jarang nih makan di warteg. Kamu nanya harga gitu apa gimana. Udah tau. Iya sih gak menarik sih. Katanya kepala lu bawa ikan tongkol ya? Matanya stand up itu. Tapi maksudnya gimana? Jadi gue tuh sering diledekin. Jantemen yang nama si Rio. Kepalanya bawa tongkol. Pada pas gue cium, kepala gue bawa kikil gitu. Tapi beneran bawa kepala lu? Bawa udang kepala gue. Kalo gue wangi. Iya. Gue tau kau wangi. Kamu main lobal aja sih gak? Main. Apa rengnya? Rang gue sekarang masih epic sih. Epic satu. Gue juga epic. Epic? Gokil. Random tuh epic tuh? Random? Iya. Kenapa random? Kalo kuat orang-orang ya? Lu juga dong? Enggak kalo gue. Gue kebagian yang sialnya aja. Bukan epic? Enggak tapi gue bukan epic yang random. Gue mantan mythic yang gak login-login. Tiba-tiba jadi epic. Gue epic immortal kan? Eh epic immortal. Gimana tuh ceritanya? Ya epic terus. Enggak dong. Enggak naik-naik. Gue pernah mythic. Gue juga pernah mythic. Gue pernah sepik. Gue juga pernah. Ah gak sering kayak gue. Gue dua hero. Di rank. Apa tuh? Leslie sama Karina. Kalo gue myth. Gue mm. Boleh kita mau bar? Enggak mau lu cukup. Oke ditolak. Terang gak? Kayak lu di warteg lagi main game. Tiba-tiba warteg kan rame. Kan lu sendiri nih. Nah itu ritual pedagang malah. Apa? Misalnya warteg lagi sepi nih. Gue kan aja mobil legend rank. Pasti ada yang beli. Terus gimana? Jadi udah tinggalin. Tim lu kalah dong. Mau doang apa? Tidak, gang. Pasti lu sering di report. Tidak, Kak. Perlu sering sih. Gue pernah kredit skor gue 66. Nah iya makanya gue gak mau mabar dong. Iya gue harus main browel. Satu minggu. Enggak. Gue gak akan pernah mau mabar sih sama lu. Coba dulu sekali. Gak mau. Gue jago banget aurora gue. Iya jago-jago buat apa kalo lu tinggalin tra AFK. Kalah juga. Iya mabarnya di atas jam 10. Wartegu udah tutup. Oke. Iya itu solusinya. Gue udah jarang main sih. Kenapa? Sekarang lagi mainnya MC. Apa tuh MC? Magic Chess. Gue juga main Magic Chess. Tadi gue masih cupu. Gue juga masih cupu. Oke. Berarti gak usah mabar. Iya sih. Gak tertarik ya. Coba butuhin pengalaman terlucu lo di Wartok. Gue pernah pagi-pagi. Bagi jago Wartok. Terus ada orang kepelak Kikil. Hah? Gimana ya? Pagi-pagi nih. Jadi Wartok gue tuh baru mateng cuman tempe orek sama Kikil. Ada orang beli. Gue bilang baru matengnya tempe orek sama Kikil. Kata dia gak apa-apa. Gue ambilin dong. Dia makan terus ada suara. Hah? Hah? Terus ada suara kayak gebuk-gebuk gitu. Akhirnya gue samperin. Kenapa bang? Saya kepelak Kikil. Kepelak? Iya kepelak. Nyangkut Kikilnya disini. Kikilnya tuh yang kayak lemak gitu kan? Iya. Yang kulit segini. Tau-tau. Untung gak meninggal. Kalau meninggal wartok gue angker. Itu kayak film agak lain jadi rame. Iya. Kayak gitu. Oh jadi itu kepelak Kikilnya tuh dia keselap. Iya keselap-keselap. Kepelak gitu lah. Terus lo ketawain pas kayak gitu? Bikit. Tapi mukanya biru gue kasihan. Tapi itu lucu? Lucu. Tahu itu. Pagi-pagi kejadian langka itu. Kenapa lo gak ketawain depannya? Ungu mukanya. Beneran ungu. Kikil kan paling kecil segede gini tau. Sata lembarnya. Segede jempol. Buru-buru mungkin dia. Mau sarapan kerja ya? Iya lah. Batrip tuh? Warta gue kan deket panti jompo nih. Sering banget nenek-nenek hilang. Gak warteg lo kaburnya? Gue yang jadi tertanyaan. Ditanyainnya sama orang pantinya. Nenek-nenek gak mas? Nenek-nenek banyak kan ya? Terus neng-nenek-nenek. Gak kira ada nenek-nenek pada kabur ke warteg lo. Ada kadang yang ngumpet. Yang nyangkut. Nenek-nenek kan gak ada tenaganya ya? Kalau ngambil kerupuk tuh ditarik. Kerupuknya gak jatuh dia nyangkut. Nyangkut gitu. I don't know. I don't know. I don't know. I like to be educated. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess the enderance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cure. Innocence can be a young man's game. Sandi-